Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Lisa di sekolah minggu di rumah aja. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa ya. Kita selalu, Tuhan selalu menyertai kita hingga saat ini. Sehingga kita masih boleh diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami semua untuk bersama-sama melakukan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau masih beri kami kesehatan, kekuatan hingga saat ini. Kami serahkan acara sekolah minggu ini hanya ke dalam tahan kuasamu. Jadikan kami semua anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita mau memuji Tuhan dulu ya supaya semangat. Ayo, semuanya berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi bersama-sama dengan sukacita. Oh iya sebentar, Kak Lisa tanya dulu. Tahu enggak bulan depan kita akan merayakan hari apa yuk? Kita mau satu bulan lagi, kita akan merayakan hari Natal. Iya, siapa yang tahu hari Natal itu hari apa? Hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Iya, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Iya, untuk menubus kita. Kita semua ini, karena Tuhan sangat mengasih kita, maka dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus apa? Kita harus semangat ya, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasih kita. Kita semangat, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, sehingga orang-orang boleh tahu bahwa apa? Bahwa kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Oke? Ayo, jangan mau kalah. Kita berdiri semua, kita mau memuji Tuhan. Ayo, berdiri semua adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menonton dua cerita mengenai... Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tamat, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tamat, oh Yesusku. Terima kasih telah menonton! 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 Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tamat, oh Yesusku. Terima kasih telah menonton! Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tamat, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Oh Yesusku. Terima kasih telah menonton! 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 Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam baik suci dan membakar ukupan di situ Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malekat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah membakaran ukupan Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut Tetapi malekat itu berkata kepadanya Jangan takut hai Zakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes Engkau akan bersuka cita dan bergembira Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan alam mereka Lalu kata Zakaria kepada malekat itu Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya Jawab malekat itu kepadanya Akulah Gabriel yang melayani Allah Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu Sesungguhnya Engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata Sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi Karena engkau tidak percaya akan perkataanku Yang akan nyata kebenarannya pada waktunya Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria Mereka menjadi heran Bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci Ketika ia keluar Ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka Dan mengertilah mereka Bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci Lalu ia memberi isyarat kepada mereka Sebab ia tetap bisu Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya Ia pulang ke rumah Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri Katanya Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang Kemudian gendaplah bulannya bagi Elisabeth Untuk bersalin Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-bak Ketika tetangga-tetangganya Serta sanak saudaranya mendengar Bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepadanya Bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 Untuk menyunatkan anak itu Dan mereka hendak menamai dia Zakaria Menurut nama bapaknya Tetapi ibunya berkata Jangan Ia harus dinamai Johannes Kata mereka kepadanya Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya Untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu Ia meminta batu tulis Lalu menuliskan kata-kata ini Namanya adalah Johannes Dan mereka pun heran semuanya Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya Dan terlepastlah lidahnya Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah Dan semua orang yang mendengarnya Merenungkannya dan berkata Menjadi apakah anak ini nanti Sebab tangan Tuhan menyertai dia Dan Zakaria ayahnya penuh dengan roh kudus Lalu bernumbuat Katanya Terpujilah Tuhan Allah Israel Sebab ia melawat umatnya Dan membawa kelepasan baginya Dan engkau hai anakku Akan disebut Nabi Allah yang mahatin Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan Untuk mempersiapkan jalan baginya Untuk memberikan kepada umatnya Pengertian akan keselamatan Yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka Lukas 1 ayat 26 sampai 38 Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea Bernama Nazareth Kepada seorang perawan Yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia dihadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya Tahta Daud Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Ruh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandu itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Nah adik-adik tadi kita sudah melihat dua cerita Cerita pertama mengenai keajaiban janji kelahiran sang pembuka jalan Siapa sih yang pembuka jalan untuk pelayanan Tuhan di dunia ini? Iya namanya adalah Yohanes Pembaptis Tuhan memakai Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth sebagai orang tua dari Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis ini dipakai oleh Allah sebagai pembuka jalan bagi pelayanan Tuhan di dunia Yang menyampaikan kabar baik tadi kepada Bapak Sakaria siapa tadi? Ya malaikat Gabriel Ya malaikat Gabriel menyampaikan kabar gembira kepada Bapak Sakaria Bahwa Ibu Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan harus diberi nama Yohanes Pembaptis Seharusnya sesudah mendengar janji dari malaikat Gabriel itu Kenapa? Bapak Sakaria seharusnya bagaimana? Menundukan dan menyembah kepada Tuhan ya sambil berkata Terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan Tapi enggak Tadi apa? Bapak Sakaria tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel Sehingga Bapak Sakaria dihukum menjadi apa? Bisu sampai semua janji yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu terjadi Tapi walaupun Bapak Sakaria tidak percaya dengan janji Allah tadi Tapi Allah tidak membatalkan janjinya Allah tetap menggenapi janjinya pada waktunya Yohanes Pembaptis kemudian lahir Jadi kesimpulan dari cerita pertama adalah Sesulit apapun tugas yang diberikan Tuhan Atau sepertinya mustahil ya Karena Bapak Sakaria itu sudah tua Makanya dia tidak percaya bahwa dia akan punya anak Jadi sepertinya walaupun mustahil atau sulit seperti apapun tugas yang Tuhan berikan Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melakukannya Ya adik-adik ya Jadi kalau Tuhan meminta adik-adik untuk melakukan suatu tugas Ataupun pelayanan apapun Adik-adik jangan kecil hati Karena Tuhan pasti akan memampukan adik-adik untuk melakukannya Cerita yang kedua mengenai kesediaan Maria untuk melakukan kehendak Tuhan Nah Maria ini adalah hamba yang percaya kepada kekuasaan Tuhan Sehingga setelah dia mendengar kabar baik yang disampaikan oleh malaikat Gabriel Maria langsung menyatakan kesediaannya untuk dipakai Tuhan Sebagai alat untuk melahirkan Tuhan Yesus ke dunia Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa Ya walaupun sebenarnya sangat berbahaya bagi Maria untuk menerima tugas itu Karena apa pada waktu itu Maria belum mengikah Jadi pasti dia akan diajak di comoh sama orang-orang Tapi Maria tetap mau melakukan tugasnya Maria menyerahkan semua masalahnya tersebut kepada Tuhan Dia berserah penuh kepada rendak Tuhan Nah Allah juga bisa memakai kita untuk karyanya Sama seperti Maria Kita juga harus berserah penuh kepada kehendak Tuhan Dan menyatakan kesediaan kita untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya Nah adik-adik Demikian cerita Kak Lisa Jadi kita walaupun adik-adik masih kecil Tapi Tuhan juga bisa memakai adik-adik Gimana caranya adik-adik bisa menceritakan mengenai Tuhan Yesus kepada teman-temannya Ada adik cerita bahwa eh eh tanggal 25 Desember itu adalah hari Natal Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Ada dia bisa cerita siapa sih Tuhan Yesus itu Nanti kalau ada yang tanya itu siapa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia Sehingga dia mau lahir ke dunia Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa Ya gitu ya adik-adik Kita akhiri dulu cerita pada pagi hari ini Kita akan berdoa bersama-sama Kita lipat tangan Kita tutup mata Kita mengakhiri Ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus Terima kasih kami boleh bersama-sama Belajar akan firmanmu Tuhan tolong kami Untuk kami boleh dipakai sebagai alatmu Untuk mengabarkan akan firmanmu Menceritakan akan engkau dimanapun kami berada Kami percaya engkau yang akan memampukan kami Untuk kami melakukan tugas-tugas kami sebagai anakmu Terima kasih Tuhan Kau berkati orang tua kami Papa Mama Berikan kesehatan Berikan pekerjaan Dan kau berkati keluarga kami Dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami Kau memampukan kami Untuk kami tetap boleh berjalan Pada jalanmu yang benar Terima kasih Tuhan Kami serahkan kehidupan kami Hanya ke dalam tanpa kuasa-Mu yang kudus Karena engkau lah alat Tuhan dan juru selamat kami Haleluya Amin Selamat pagi adik-adik Shalom Dadah Selamat pagi adik-adik Tuhan ada di hatiku Ada di langsaku Ada di hidupku Dan terus bersungguh Sirami jiwaku Berbuah-berbuah 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 Terima kasih.